Konferensi Cabang Kedelapan Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Kuburaya digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya Kamis Siang. Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai pembicara. Sujiwo menilai pemuda adalah aset dari sebuah bangsa, sehingga banyak kemajuan dan pembangunan ada di tangan generasi muda. Maka pada kesempatan ini Sujiwo mengingatkan para pemuda akan pentingnya menjaga empat pilar kebangsaan. Untuk itu Sujiwo berpesan agar kaum muda terdidik, aktif, turun ke lapangan untuk bersosialisasi bersama masyarakat. Dengan begitu akan ada komunikasi positif dengan masyarakat, yakni komunikasi yang berisi nilai edukasi tentang kebangsaan, termasuk upaya penolakan paham-paham radikalisme yang dapat membahayakan keutuhan bangsa. Dialog kebangsaan itu sesering mungkin kita lakukan, tetapi yang lebih terpenting kita juga harus turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya yang namanya toleransi. Bahwasannya sekarang ada kelompok-kelompok atau upaya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong Pancasila itu jelas. Sangat jelas ada. Jadi dengan adanya dialog seperti ini yang kita melibatkan masyarakat, terus kemudian saya minta setelah dialog itu ke lapangan, termasuk kita bagaimana menangkis dan mengkontor yang namanya berita hoax. Pentingnya toleransi, pentingnya merawat bangsa ini dengan menjaga empat pilar. Sujiwo menambahkan pendekatan kepada masyarakat harus terus dilakukan secara intens. Namun terpenting menindaklanjutinya dengan turun ke lapangan memberikan pemahaman kebangsaan kepada masyarakat. Sujiwo menilai kegiatan dialog kebangsaan di kalangan mahasiswa sangat penting melalui dialog pesan-pesan tentang nilai pluralisme akan dapat disampaikan. Septa Pond TV memberitakan.